Intro Terima kasih sudah mampir di channel Hendrik Sungkung Yang pertama jangan lupa subscribe, like, komentar, serta share video ini Agar video ini semakin hari semakin berkembang Terima kasih Terima kasih sudah menonton! 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 Selamat pagi anak-anak! Apa kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amen! Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai, nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya. Doa dimulai. Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tanganmu. Dan kami percaya Engkau Allah akan menyertai kami, walaupun kami belajar dari jarak jauh, Tuhan. Berkati hambamu, dan juga berkati setiap anakmu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, Amen. Baiklah, pada pagi hari ini, hal-hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen pada 9, Alkitab, buku tulis, dan alat tulis. Agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar memudahkan kalian, jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetap semangat ya. Jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan untuk kelas 9. Pagi hari ini kita akan masuk di bab yang ke-11. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, kita akan lihat tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar menjelaskan pengertian masa remaja dan tahap-tahap perkembangan diri remaja. Yang kedua, kita juga belajar menjelaskan konteks kehidupan remaja di tengah-tengah sesama. Yang ketiga, kita juga belajar mengungkapkan peran serta remaja dalam pelayanan bagi sesama. Yang keempat, kita belajar memahami pengembangan diri sebagai bentuk pelayanan untuk sesama pada masa kini. Dan yang kelima, kita belajar menjelaskan pelayanan remaja berdasarkan sikap yang arif dan bijaksana. Jadi, untuk proses belajar kita pada pagi hari ini ada lima tujuan yang akan kita capai bersama-sama. Puji nama Tuhan untuk kelas 9, pagi hari ini kita masuk di bab yang ke-11. Silahkan buka buku paketnya. Judul kita pada pagi hari ini, Pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Untuk bahan alkitab, Kita akan buka ya di kitab Matius, pasal yang ke-22, Ayat 36 sampai ayat 40. Silahkan buka alkitabnya masing-masing. Baiklah, anak-anak, kalau kalian sudah menemukannya, Bapak akan bacakan buat kita semua. Mulai ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, Dan dengan segenap jiwamu, Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, Ialah, Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah, Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji nama Tuhan, Pada pagi hari ini, Kita belajar tentang bagaimana kita mengasih Allah, Dan juga mengasih sesama. Baik, hukum yang pertama dan hukum yang kedua, Sama-sama penting, Sama-sama kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, anak-anak kita lihat, Juga bahan alkitab di kitab Roma, Pasal yang ke-12, Et yang ke-1. Baiklah, kita buka alkitabnya bersama-sama. Baiklah, Bapak akan bacakan buat kita semua, Karena itu, saudara-saudara, Demi kemurahan Allah, Aku menasihatkan kamu, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Yang kudus, Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji nama Tuhan, Rasul Paulus boleh mengingatkan kepada kita semua, Bahwa kita boleh mempersembahkan kehidupan kita, Yaitu tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, Dan berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana sih kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus? Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Ingat bahwa tubuh kita ini adalah baik Allah. Oleh karena itu, Kita patut menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Hindarilah rokok, Hindarilah minuman-minuman keras. Bahkan hindari juga pergalon yang buruk. Pergalon yang buruk, Itu bisa merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seperti kitab Amsa mengatakan, Bahwa, Pergalon buruk itu bisa merusak setiap kebiasaan yang baik, Yang pernah kita bangun selama ini. Selanjutnya kita akan masuk di pendahuluan. Nah, disini ada berdoa ya. Bapak akan bacakan buat kita semua. Tuhan Yesus, Tuhan pemelihara hidup. Kasihmu sungguh nyata kami rasakan. Enggak Tuhan yang menjaga dan membentuk kehidupan kami. Pada saat ini kami memohon, Toronglah kami untuk dapat mensyukuri lebih dalam Akan penyertaanmu dalam setiap perkembangan kami. Sehingga dengan rohmu yang kudus kami dimampukan Untuk mengembangkan diri kami bagi pelayanan terhadap sama Seturut kehendakmu. Amin. Jadi, ini salah satu doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan boleh memberikan kepada kita kemampuan Untuk kita boleh mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Ingat bahwa semuanya itu untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kita. Jadi, bakat dan kemampuan yang kita miliki Kita terus boleh mengembangkannya. Yang pertama, untuk boleh memuliakan Tuhan. Yang kedua, untuk Kita boleh Untuk kebutuhan hidup kita juga ya. Walaupun Bapak tidak Pungkiri bahwa manusia Dengan bakat, dengan talenta yang dimiliki untuk Memenuhi kebutuhan di dalam kehidupannya. Tetapi yang terpenting disini adalah kita minta Kepada Tuhan, kita diberikan kemampuan Bahkan penyertaan daripada Tuhan. Sehingga Talenta atau bakat-bakat yang kita miliki Boleh berkembang dengan baik Dan Tuhan boleh dipermuliakan. Selanjutnya, anak-anak kita akan belajar Kegiatan satu Kita belajar dari Nick Fujisik Silahkan kalian lihat gambar ya Ini salah satu orang yang menginspirasi Di dalam kehidupan Bapak secara pribadi Banyak hal yang Bapak belajar dari kehidupan Seorang yang bernama Nick Silahkan kalian lihat gambar samping Tidak punya tangan Dan ngaris tidak punya kedua kakinya ya Intinya Tidak utuh Tetapi kita boleh melihat dari senyumannya Membuat senyuman yang Seolah-olah dia tidak Cacat ya Jadi penting di dalam kehidupan kita Kita mencintai diri kita sendiri Bahkan kita mensyukuri kehidupan kita Apapun yang kita miliki Nah, selanjutnya kita lanjut ke kisahnya ya Nick Fujisik adalah seorang pria asal Australia Yang mempunyai kondisi tubuh cacat Kisahnya sering ditampilkan di televisi Karena begitu menginspirasi banyak orang di dunia Sangat jelas ya Dia banyak menginspirasi Dia tidak mempunyai kedua tangan Dan kaki yang utuh Kaki sebelah kirinya pendek sekali Nyaris hanya dari mata kaki Sampai telapak kaki Selanjutnya kita lihat Perkembangan dan kehidupan Nick Dari kecil bukanlah Sesuatu yang mudah Sangat jelas ya Tidak mudah untuk menjalankan kehidupan Yang seperti itu Ketika ia berumur 8 tahun Ia tidak dapat menerima dirinya Ingat 8 tahun dia sempat tidak menerima dirinya Dengan yang Seperti pada gambar di samping ini Ia hampir ingin bunuh diri Tetapi pada waktu selanjutnya Kita lihat ya Nick Fujisik Sekalipun dirinya Menerima dirinya Mengakui dan mensyukuri kasih Tuhan Atas keberadaan dan keberlangsungan hidupnya Jadi penting untuk kita Mensyukuri Keberadaan kehidupan kita Sebagai anugerah Tuhan Yang kita miliki Nah Ia tidak pernah berhenti untuk belajar Dan mengembangkan dirinya Sekalipun tidak memiliki Nah ini yang penting ya Nick terus mengembangkan Ya bahkan dia terus belajar Bagaimana sih mengembangkan Potensi-potensi yang ia miliki Demikian di dalam Kehidupan kalian sebagai remaja Banyak hal yang perlu kalian kembangkan Selagi kalian masih remaja Kedua tangan dan kaki yang utuh Ya Ia Ia dapat memainkan alat musik Berenang Makan, minum Dan mengurus dirinya sendiri Menjadi motivator yang luar biasa Dan menjadi berkat bagi banyak orang Nick adalah contoh Seseorang yang berusaha mengembangkan dirinya Dan dapat Menjadi berkat bagi orang lain Bahkan dalam keren fisik Yang tidak utuh sekalipun Remaja Christian Masa kini dapat belajar Banyak dari kehidupan Nick Fugisik Dan keteladannya Untuk pelayanan bagi sama Jadi perhatikan ya anak-anak Walaupun tidak mempunyai kedua tangan Dan kaki yang utuh Tetapi dia tidak Membuat orang lain repot Atau Membuat orang lain Berkesusahan dalam mengurus Di dalam hidupnya Bahkan dikatakan dia dapat Bermain alat musik Bayangin ya Dengan Tidak mempunyai kedua tangan Tetapi bisa memainkan alat musik Kita yang utuh tangan Belum tentu juga bisa Bermain alat musik Bisa berenang Bapak bayangin ya Gimana cara berenang Kaki dan tangan itu sangat dibutuhkan Di dalam berenang Kalau makan ya mungkin Ya bisa aja Ya Langsung pakai mulut Kalau berenang Main musik Itu hal yang Membutuhkan Tangan ya Ataupun membutuhkan Kaki yang utuh Bahkan dia mampu Mengurus dirinya Selain itu Dia juga seorang motivator Jadi Tidak ada alasan Untuk kita Tidak mengembangkan diri kita Itu yang pertama Yang kedua Tidak ada alasan Untuk kita Tidak mau belajar Tidak ada alasan Untuk kita Tidak Tidak Mensyukuri Kehidupan Nick adalah contoh Yang boleh Menginspirasi Bukan hanya Kehidupan Bapak Perbadi ya Bapak sangat Terinspirasi Dengan kehidupan Nick Tetapi Bahkan Kehidupan Teladan dia Sangat Menginspirasi Banyak orang Oleh karena itu Sebagai remaja Tentunya Kalian pengen Menjadi Inspirasi Buat orang lain Buat teman kalian Bahkan Buat keluarga kalian Bahkan Buat diri kalian Sendiri Ingat Terus Mengembangkan Potensi Dan bakat Yang kalian Miliki Baiklah Anak-anak Di bawah ini Ada tiga pertanyaan Yang perlu Kalian jawab Berdasarkan Kisah Nick Setelah Membaca Kisah Nick Fujisik Yang pertama Pesan apa Yang sangat Menyentuh Yang saya Dapatkan Yang kedua Pembelajaran Apa yang dapat Diteladani Mengenai Pelayanan Sesama Dari Nick Fujisik Yang ketiga Spiritualitas Yang seperti Apakah Yang dimiliki Oleh Nick Bapak Sedikit Menjelaskan Buat kita semua Yang pertama Kira-kira Pesan apa Yang menyentuh Buat kalian Kalau Bapak Misalnya Tempat Tangan Dan Kaki Tapi Bisa Memainkan Alat Musik Contoh Yang kedua Kira-kira Teladan Yang dapat Saya Dapatkan Adalah Nick Walaupun Memiliki Keterbatasan Atau Cacat Tanda kutip Cacat Tetapi Dia bisa Menjadi Seorang Motivator Bagi Banyak Orang Nah Yang ketiga Spiritualitas Kira-kira Spiritualitas Apa yang dimiliki Seorang yang bernama Nick Nick Yang pertama Memiliki Spiritualitas Menerima dirinya Mensyukiri dirinya Jadi Ini Menurut Pemahan Bapak Nanti kalian bisa Mengembangkannya Bersama-sama Dengan Guru Pemimpin Kalian Masing-masing Baiklah Anak-anak Kita Masuk Di Bagian B Masa Remaja Masa Transisi Masa Transisi Berarti Dari Anak Ke Remaja Nanti Kalian SMA Dari Remaja Ke Pemuda Atau Pemudi Setelah Itu Baru Kalian Menjadi Orang Dewasa Terus Di kaki Dan akhirnya Kita Akan Kembali Ke Surga Kematian Baru Kita Kembali Ke Surga Itu Harapan Bapak Buat Kita Semua Bagaimana Pengelaman Dan Pendapatmu Tentang Remaja Mungkin Ada Kalian Yang Merasakan Pak Masa Remaja Masa Yang sulit Pak Masa Remaja Masa Yang indah Itu Tidak Masalah Yang Pasti Masa Remaja Masa Yang Indah Namun Masa Yang Penuh Dengan Gejolak Nanti Kita Akan Belajar Apa Itu Gejolak Dan Masa Yang Indah Beberapa Aspek Perubahan Pada Diri Remaja Di Masa Transisi Menurut Waini Reis Dapat Dijabarkan Sebagai Berikut Kita Lihat Yang pertama Masa Transisi Dalam Masa Ini Remaja Banyak Mengalami Perubahan Seperti Tidak Normal Misalnya Seorang Remaja Begitu Mudah Berubah Dalam Waktu Yang Singkat Tiba Tiba Senang Dan Tiba Merasa Sedih Tiba Tiba Bersemangat Dan Tiba Tiba Merasa Tidak Punya Semangat Jadi Bapak 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 Perubahan Perubahan Yang Kalian Tidak Sadari Tetapi Itu Kalian Boleh Rasakan Tiba Tiba Kalian Senang Sama Orang Lain Tiba 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 Itu Bapak Rasa Itu Memang Masa Peralihan Di dalam Kehidupan Kalian Nah Pada Umumnya Masa Remaja Dikenal Dengan Masa Pencarian Jati Diri Ini Hukumnya Sudah Pasti Setiap Remaja Pasti Mencari Jati Dirinya Contohnya Seperti Ini Bapak Berasih Contohnya Setiap Kalian Pasti Punya Idola Sedih Ada Idolanya Kalau Jawa Kebanyakan Bolanya Pemain Bola Pasti Cristiano Lado Dan Mesi Mungkin Ada Bape Dan Juga Pemain Pemain Hebat Lainnya Kalau Wanita Mungkin Kebanyakan Artis Artis Korea Ataupun Mungkin Ada Yang Idolanya Orang Indonesia Apapun Idola Kalian Itu Memang Masa Masa Dimana Kalian Mencari Jati Diri Kalian Nah Pesan Bapak Ketika Kalian Mengalami Hal Yang Seperti Ini Carilah Idola Yang Bisa Membuat Kalian Bergembang Nah Itu Saran Bapak Nah Bada Masa Inilah Seseorang Seorang Anak Mencoba Meninggalkan Hal Yang Kekanak Kanakan Dan Dalam Usaha Untuk Menemukan Identitasnya Nah Di Masa Seperti Ini Kalian Yang Mungkin Sudah 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 Mengalami Hal Demikian Kalian Berusaha Untuk Meninggalkan Kekanak Kanakan Kalian Supaya Kalian Mulai Belajar Jadi Orang Dewasa Nah Dalam Banyak Hal Biasanya Kalian Mulai Berpenampilan Mempercantik Diri Atau Memperganteng Diri Ya Nah Kalian Berusaha Untuk Menemukan Identitas Kalian Itu Hal Yang Sangat Wajar Akan Terjadi Di Masa Transisi Seperti Ini Dan Yang Kedua Ini Masa Bertanya Pada Masa Ini Remaja Mengalami Pergembangan Dalam Ranah Kognitif Pengetahuan Ya Kognitif Itu Pengetahuan Nah Disini Kalian Mengalami Perubahan Dalam Pengetahuan Kalian Semakin Bergembang Wawasan Kalian Semakin Bertambah Umumnya Mereka Mulai Mempertanyakan Banyak Hal Yang Sudah Diajarkan Kepada Mereka Mereka Tidak Pernah Mereka Tidak Percaya Pada Semua Hal Yang Pernah Dikatakan Atau Diajarkan Baik Dari Orang Tua Maupun Guru Jadi Masa Yang Kalian Alami Masa Bertanya Kalau Mungkin Masa Bertanya Ini Misalnya Kalau Kalian Yang Penasaran Terhadap Satu Hal Berarti Kalian Bertanya Baik Kepada Guru Dan Masa Masa Ini Kalian Juga Tidak Mudah Percaya Kalau Waktu Kalian TK Di Tempat Gelap Ada Hantu Kalian Masih Percaya Tapi Kalau Sekarang Mungkin Kalian Belum Tentu Tempat Gelap Ada Hantu Atau Intinya Kalian Tidak Mudah Percaya Semua Hal Yang Dikatakan Baik Orang Tua Atau Guruku Kalian Takut Takuti Kalian Tidak Takut Awas Kalian Bolos Nanti Nilainya Dikurangi Eh Gurunya Lupa Kalian Belah Ketawa Oleh Karena Itu Masa Pertanyaan Ini Bapak Berharap Kalian Untuk Lebih Mempertajam Apa Yang Kalian Ingin Cita Citakan Itu Harapan Bapak Lebih Pertanyaan Bagaimana Perkembangan Menjadi Seorang Bajam Baik Terus Apa Apa Yang Perlu Diindahari Seperti Itu Yang Bapak Pengen Kalian Miliki Masa Pertanyaan Mungkin Pak Cocok Gak Ganteng Gak Orangnya Mungkin Bertanya Untuk Pendapat Online Mengenai Orang Yang Suka Itu Wajar Wajar Aja Selanjutnya Kita Lihat Bahwa Mereka Ingin Mengerti Bagi Bagi Dirinya Mereka Sendiri Misalnya Kepercayaan Tentang Allah Dan Kristus Di Lama Kitab Mulai Diragukan Dalam Masa Ini Remaja Membutuh Jawaban Yang Jujur Dan Pasti Nah Tentang Allah Ya Dalam Kitab Dalam Banyak Hal Mungkin Kalian Suka Bertanya Nah Bapak Di Kelas Sembilan Ada Siswa Yang Suka Bertanya Ke Bapak Tentang Tertunggal Apa Tertunggal Kenapa Yesus Dikatakan Anak Daud Nah Bapak Jawab Sesuai Dengan Apa Yang Bapak Pahami Bapak Jawab Pemahaman Misalkan Yesus Kristus Anak Daud Itu Sah Secara Identitas Yang Namanya Manusia Pasti Punya Identitas Maksudnya Punya Garis Keterunan Nah Secara Garis Keterunan Yesus Dari Keterunan Daud Masa Yesus Dari Keterunan Bambu Ganda Mungkin Yesus Lahir Atau Menumpang Di Rahim Maria Ya Dimana Garis Keterunan Baik Maria Dan Yusuf Itu Punya Garis Keterunan Yang Sah Pada Bangsa Israel Makanya Setiap Orang Yang Lahir Nama-nama Ada Mulai Dari Adam Hawa Sampai Ke Masa-masa Perjanjian Baru Bahkan Kristus Itu Identitas Kalau Misalkan Tentang Tritunggal Memang Bapak Jawab Bahwa Tritunggal Itu Sebutan Yang Diberikan Bapak-bapak Gereja Kepada Orang-orang Yang Bertanya Tentang Pribadinya Tuhan Ya Makanya Dibilang Tiga Kita Sebutnya Tritunggal Ya Jadi Tritunggal Ini Bukan Berarti Tidak Ada Alkitab Ini Diambil Dari Alkitab Tetapi Tidak Sesetara Jelas Kata Tritunggal Itu Ada Alkitab Sebutan Al-Bapak Anak Dan Rokudus Sebut Tritunggal Jadi Sebenarnya Tritunggal Itu Pemberian Dari Bapak-bapak Gereja Untuk Menjawab Tantangan Dan Bidat-bidat Pada Zaman Itu Sejarahnya Ya Nah Intinya Di masa Bertanya Ini Bapak Berharap Kalian Mulai Mempersiapkan Diri Kalian Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Membangun Diri Kalian Sendiri Tentang Pengetahuan Misalnya Tentang Kepercayaan Nah Bapak Pasti Paham Bahwa Di masa-masa Ini Kalian Pasti Membutuhkan Jawaban Yang Pasti Tidak Tidak Bohong Ya Ini Hal-hal Yang Sangat Normal Yang akan Kalian Alami Oleh Karena Itu Penting Untuk Kita Boleh Memahami Bahwa Masa Pertanyaan Masa Yang baik Sebenarnya Yang ketiga Masa Keterbukaan Pada Masa Ini Remaja Sangat Terbuka Terhadap Ide-ide Serta Bimbingan Bagi Kebanyakan Mereka Usaha Untuk Mencari Atau Mendapatkan Identitas Baru Merupakan Proses Yang penuh Dengan Coba-coba Yang menyebabkan Karakteristik Mereka Sulit Ditebak Mereka Akan Menerima Suatu Hal Di Satu Kesempatan Dan Dapat Menolaknya Sama Sekali Di Lain Kesempatan Jadi Untuk Yang ketiga Ini Masa Keterbukaan Akan Kalian Alami Di Masa-masa Kalian Remaja Nah Dalam Masa-masa Keterbukaan Kalian Lebih butuh Orang Yang bisa Membimbing Kalian Khususnya Terhadap Ide-ide Atau Yang Menurut Kalian Hal-hal Yang Baru Nah Selain itu Kalian Sudut Ditebak Kalian Punya Karakteristik Sudut Ditebak Oleh Siapapun Karena Di Kesempatan Tertentu Kalian Bisa Menerima Ide Tersebut Tapi Di Kesempatan Yang Sama Juga Kalian Menolak Itulah Kelebihan Masa Keterbukaan Yang kalian Alami Tetapi Masa Keterbukaan Ini Bapak 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 Harap Kalian Bisa Menemukan Orang Yang Membimbing Kalian Nah Kalau Biasanya Di gereja Disebut Mentor Ya Atau Kakak Rohani Tetapi Harapan Bapak Kalian Menemukan Kakak Rohani Yang Tepat Yang Tepat Bagaimana Kalau Wanita Dengan Wanita Bapak Berharap Dengan Kalian Wanita Cari Kakak Rohani Yang Pria Itu Sudah Pasti Nanti Kedepannya Bisa Kalau Terjadi Penyebangan Penyebangan Tentu Lebih Aman Wanita Dengan Wanita Pria Dengan Pria Jadi Masa Keterbukaan Ini Seharusnya Kalian Memfaatkan Dengan Baik Yang Keempat Masa Pengambil Keputusan Nah Ini Yang Perlu Kalian Pahami Ya Anak Masa Mengambil Keputusan Nah Remaja Yang Berada Di Usia 12 Sampai 15 Tahun Ya Kelas Masa SMP Kelas 78 Dan Kelas 9 Belum Siap Untuk Mengambil Keputusan Penting Dalam Hidupnya Tetapi Bagi Sebagian Remaja Yang Lain Keputusan Yang Penting Sangat Mungkin Terjadi Dan Mungkin Saja Tetap Berfungsi Sampai Pada Akhir Hidup Jadi Di Usia Kalian Yang Masih 12 Sampai 15 Tahun Memang Kalian Ada Sebagian Yang Mungkin Tidak Siap Mengambil Keputusan Nah Mungkin Ada Sebagian Yang Sudah Siap Mengambil Keputusan Misalnya Keputusan Untuk Pacaran Bapak Tahu Sebagian Kelas 9 Ada Memang Sudah Mengambil Keputusan Untuk Siap Pacaran Tapi Ada Juga Yang Tidak Siap Mengambil Keputusan Untuk Pacaran Belum Siap Untuk Disakiti Mungkin Ada Banyak Faktor Yang Membuat Belum Siap Nah Harapan Bapak Di Masa Kalian Mengambil Keputusan Benar-benar Kalian Lebih Mengutamakan Masa Depan Kalian Atau Kalian Lebih Mengutamakan Hal-hal Yang Membuat Kalian Bisa Meraih Cita-cita Kalian Di Masa Mengambil Keputusan Di Dalam Kehidupan Masa-masa Remaja Memang Ada Begitu Banyak Bapak Juga Dulu Ketika Mengambil Keputusan Misalkan Untuk Pacaran Banyak Hal Yang Pertimbangkan Mungkin Dari Segi Faktor-faktor Tertentu Misalnya Belum Siap Atau Karena Belum Siap Disakiti Kebanyakannya Karena Pacaran Itu Biasanya Terjadi Namanya Pertengkaran Pertengkaran Di masa-masa Pacaran Itu Bapak Alami Di Usia-usia Masih Seperti Kalian Nah Masa Pengambilan Keputusan Perlu Juga Orang-orang Yang tepat Untuk Kita Boleh Bertanya Juga Nah Ada Empat Masa-masa Ini Yang Bapak Rasa Kalian Sedang Mengalaminya Masa Transisi Masa Pertanya Masa Keterbukaan Masa Kalian Mengambil Keputusan Nah Untuk Mengambil Keputusan Ini Makanya Bapak Berharap Kalau Keyakinan Sekali Yesus Tetap Yesus Ya Tidak Boleh Berubah Sampai Kapanpun Nah Untuk Kehidupan Kalian Yang Masih Sangat Sangat Panjang Bapak Berharap Keputusan Yang Kalian Ambil Juga Sifatnya Untuk Jangka Panjang Selama Menjalani Perkembangan Remaja Diharapkan Dapat Mencapai Hal-hal Tertentu Yang Menjadi Tangan Pada Usia Tersebut Memang Seringkali Banyak Remaja Tidak Mampu Menerima Kerajaan Dirinya Tetapi Semakin Cepat Remaja Menerima Keberadaan Diri Maka Semakin Cepat Mereka Beradaptasi Dan Bergembang Ke Arah Positif Jadi Ini Yang Bapak Pengen Bahas Ke Kalian Bahwa Semakin Kalian Sulit Menerima Keberadaan Diri Kalian Maka Semakin Sulit Kalian Bergembang Tetapi Sebaliknya Semakin Cepat Kalian Menerima Keberadaan Diri Kalian Maka Kalian Semakin Cepat Beradaptasi Dan Bergembang Ke Arah Positif Nah Menerima Keberadaan Diri Dan Tidak Menerima Ini Sifatnya Dengan Apa Yang Kita Miliki Misalnya Warna Kulit Warna Mode Rambut Apalagi Hidung Mancung Ke Kiri Ke Kanan Ke Bawah Atau Ke Atas Intinya Kita Susah Menerima Keberadaan Diri Kita Oleh Sebab Itu Maka Kita Lampat Bergembang Bapak Berharap Mau Rambut Keriting Rambut Keribu Warna Sawa Matang Coklat Mancung Hidung Tidak Kita Tetap Menerima Keberadaan Diri Kita Sebagai Ciptaannya Tuhan Yang Begitu Mulia Sehingga Kalian Cepat Mengalami Pergembangan Ke Arah Yang Positif Atau Arah Lebih Maju Lagi Nah Kalau Kalian Tidak Menerima Keberadaan Diri Kalian Disitulah Kalian Tidak Akan Meng Mengembangkan Apa Yang Kalian Miliki Sehingga Kalian Lamban Di Dalam Banyak Hal Bahkan Kalian Tidak Akan Maju Baiklah Anak Anak Selanjutnya Kita Lihat Di bawah Ini Ada Beberapa Keadaan Tertentu Yang Perlu Dihadapi Remaja Antara Lain Jadi Kita Akan Membahas Di bawah Ini Hal Hal Yang Perlu Kalian Terima Di Dalam Kehidupan Kalian Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Kalian Kepada Tuhan Yang Telah Menciptakan Kalian Yang Pertama Menerima Keadaan Fisiknya Jadi Bagaimanapun Bentuk Fisik Kalian Kalian Terima Karena Itu Pemberian Dari Tuhan Yang Perlu Kalian Jaga Syukuri Di Dalam Kehidupan Kalian Masa Remaja Setiap Orang Menjalani Berbagai Perubahan Fisik Kadang Kadang Perubahan Ini Tidak Sesuai Dengan Harapan Diri Remaja Itu Dan Juga Lingkungan Sosialnya Ya Nah Perubahan Atau Kearah Yang Tidak Bagus Berdasarkan Pertanangan Kalian Nah Misalnya Muncul Pertanyaan Mengapa Debus Saya Tidak Setinggi Misalkan Ini Timas Mungkin Kalian Yang Punya Persoalan Kenapa Badan Saya Tidak Setinggi Si Siapa Kristian Oraladu Mungkin Atau Tidak Setinggi Badan Orang Yang Saya Kagumi Gitu Kalian Membandingkan Debus Kalian Yang Pendek Dengan Orang Tinggi Mungkin Yang Kalian Pernah Alami Terus Bila Perubahan Fisik Yang Terjadi Tidak Sesuai Harapan Remaja Cenderung Untuk Kecewa Jadi Biasanya Ya Ih Badan Saya Kok Makin Melebar Ya Kekiri Kanan Kayak Penyebap Ini Kok Tidak Kayak Dia Semakin Nari Semakin Lansing Nah Ini Kalian Biasanya Mudah Kecewa Karena Harapan Tidak Seperti Yang Pertumbuhan Fisik Yang Ia Alami Merupakan Karunia Tuhan Yang Patut Disyukuri Nah Ini Yang Penting Ya Perlu Kita Sadar Bahwa Pertumbuhan Fisik Yang Kita Jalani Dalam Kehidupan Kita Itu Bukan Sebagai Ukuran Kita Tidak Bersyukur Tapi Ini Merupakan Pemberian Atau Karunia Tuhan Yang Patut Kita Syukuri Tidak Ada Alasan Badan Saya Jelek Gendut Lagi Hitam Lagi Tidak Ingat Kalian Harus Belajar Menerima Keadaan Fisik Kalian Apapun Nah Tidak Ada Seorang Manusia Pun Yang Sempurna Setia Tidak Ada Orang Yang Sempurna Hal Ini Akan Membantu Remaja Untuk Dapat Melihat Dirinya Tidak Hanya Sepatah Kekurangannya Tetapi Membuat Remaja Dapat Melihat Bahwa Ia Sendiri Mempunyai Kelebihan Kelebihan Yang Patut Diterima Dan Digambangkannya Nah Jadi Kalau Kalian Punya Persoalan Tentang Mungkin Badan Kurang Tinggi Badan Kurang Langsing Dan Segala Macam Fisiknya Nah Bapak Berharap Jangan Sampai Kalian Merasa Minder Atau Merasa Kalian Tidak Berharga Buang Pikiran Pikiran Seperti Itu Kalau Kalian Berpikir Seperti Itu Maka Kalian Akan Mudah Terus Kecewa Di Dalam Kehidupan Kalian Sehingga Kalian Tidak Pernah Mengembangkan Atau Tidak Menyadari Kemampuan Atau Potensi Yang Kalian Miliki Yang Kedua Mengetahui Dan Menerima Kemampuan Diri Jadi Kedua Ini Kalian Harus Mengetahui Apa Yang Kalian Miliki Apa Kemampuan Kemampuan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kalian Nah Masa Remaja Adalah Masa Yang Produktif Nah Ini Menerimanya Dan Mengembangkan Bagi Pelayanan Kepada Sesama Jadi Kalian Harus Mengetahui Kemampuan Keberadaan Diri Kalian Sebagai Remaja Selain Itu Kalian Masa Yang Produktif Ya Masa Yang Produktif Masa Yang Dimana Ya Baik Segi Usia Segi Tenaga Dan Banyakan Masa Masa Yang Produktif Orang Tidak Produktif Usia 50 Tahun Keatas 60 Tahun 70 Tahun Dalansia Sudah Tidak Termasuk Produktif Nah Kalau Pemain Bola Produktif Biasanya Umur 17 Tahun Sampai 25 Tahun Bahkan Sampai 30 Tahun Sudah Tidak Produktif Makanya Chris Triana Ronaldo Dijual Dengan Harga Yang Tidak Bitu Mahal Karena Sudah Umurnya Tidak Produktif Tapi Ronaldo Tetap Produktif Nah Hal Ini Sama Di dalam Kehidupan Kalian Kalian Harus Belajar Mengetahui Apa Kelebihan Kalian Apa Kemampuan Yang Kalian Miliki Karena Kalian Bisa Mengembangkannya Selanjutnya Kalian Bisa Tanyakanlah Kepada Orang Terdekat Kamu Seperti Anggota Keluarga Teman Dekat Agar Kamu Mengetahui Dan Menemukan Kemampuan Dirimu Untuk Terus Dikembangkan Nah Yang Kedua Ini Kalau Kalian Merasa Kalian Belum Mengetahui Apa Kemampuan Dan Potensi Nah Kalian Bisa Bertanya Mungkin Kepada Teman Teman Sahabat Kalian Mungkin Atau Orang Terdekat Kalian Atau Bahkan Keluarga Kalian Intinya Kalau Kalian Belum Menemukan Potensi Kalian Bisa Bertanya Supaya Apa Supaya Dapat Mengembangkan Bakat Yang Kalian Memiliki Memang Ada Orang Langsung Tau Bakat Saya Misalkan Pemain Musik A Bakat Saya Jago Belajar Matematika Contoh Bahasa Inggris Tapi Ada Sebagian Orang Yang Tidak Menyadari Kemampuan Dan Potensi Dimiliki Nah Kalian Bisa Pertanya Kamu Juga Dapat Mencari Tahu Sendiri Minat Bakat Kamu Jadi Selain Pertanya Kalian Juga Cari Tahu Sendiri Bakat Minat Kalian Itu Seperti Apa Misalnya Olahraga Beran Musik Mengarang Novel Serepkan Fusi Melukis Memotret Berbicara Di depan Umum Dan Lain Sebagainya Nah Disinilah Kalian Akan Mengembangkan Potensi Potensi Yang Kalian Miliki Nah Kalau Bapak Mengajar Otomatis Bapak Terus Mengembangkan Bagaimana Cara Mengajar Yang Baik Bagaimana Membangun Hubungan Baik Antara Guru Sesua Semua Itu Bapak Pelajari Dengan Tekun Karena Bapak Fungsinya Adalah Untuk Mengajar Nah Demikian Di dalam Kehidupan Kalian Olahraga Otomatis Kalian Sering Olahraga Pemain Musik Sering Melatih Semua Itu Latihan Yang Cukup Latihan Yang Maksimal Sehingga Tampil Juga Maksimal Apapun Minat Dan Kemampuan Yang Kalian Terus Mengembangkannya Bayangin Satu Pemain Musik Misalkan Pemain Gitar Terbaik Indonesia Atau Pemain Mengarang Terbaik Indonesia Intinya Kalian Berusaha Untuk Mengembangkan Apapun Potensi Kalian Meliki Tidak Boleh Minder Pak Saya Cuma Mengarang Siapa Bila Mengarang Itu Mudah Mengarang Itu Sulit Namanya Mengarang Tidak Ada Jadi Ada Tidak Gampang Yang Namanya Mengarang Itu Dari hal Yang tidak Ada Menjadi Ada Kalau Sudah Dari hal Yang Ada Bukan Mengarang Namanya Hanya Melanjutkan Cerita Itu Sulit Mengarang Itu Melihat Situasi Dan Kondisi Yang Ada Lalu Kita Membuat Dalam Sebuah Kalimat Mungkin Puisi Mungkin Dalam Cerpan Dalam Lirik Lagu Dan Sebagainya Tidak Gampang Tidak Semua Orang Punya Karunia Tersebut Oleh Karena Itu Apapun Karunia Kalian Terus Mengambangkannya Mungkin Kalian Suka Pidato Terus Mengambangkannya Jadi Presiden Soekarno Berpidato Dengan Sangat Bagus Jadi Kalian Harus Mengetahui Serta Kalian Mengembangkan Kemampuan Kalian Sendiri Kalian Bisa Bertanya Kepada Orang Terdekat Kalian Sahabat Kalian Orang Yang Kedapat Kalian Percaya Bahkan Kalian Bisa Mencari Minat Kalian Sendiri Cari Tau Bagaimana Kalian Di Bidang Apa Supaya Kalian Bisa Bergembang Dengan Baik Ya Yang C Memantapkan Kepribadian Dengan Nilai Dan Norma Yang Positif Masa Remaja Fase Terpenting Dalam Pembentukan Nilai Termasuk Nilai-nilai Pelayanan Sosial Pembentukan Nilai Merupakan Suatu Proses Emosional Dan Intelektual Yang Sangat Dipengaruhi Oleh Interaksi Sosial Pada Masyarakat Yang Majemuk Dan Modern Terdapat Banyak Sistem Nilai Yang Bertengan Satu Dengan Yang Lain Nilai Dan Arti Didapat Remaja Dari Orang Penting Antara Lain Guru Pemimpin Kelompok Pembinaan Pramuka Orang Tua Pada Masa Ini Remaja Sedang Meregangkan Diri Dari Orang Tua Sehingga Pengaruh Pemimpin Kelompok Teman Sebaya Lebih Besar Dibandingkan Dengan Pengaruh Orang Tua Dalam Hal Penerimaan Keperbatian Yang Baik Sehingga Nanti Akan Melahirkan Perlaku Yang Baik Juga Di Dalam Kehidupan Kalian Nah Nilai Nilai Ini Biasanya Kalian Dapatkan Dari Guru Misalnya Kalau Pemimpin Kelompok Kalian Bahkan Guru Pemuka Nah Pada Fase Ini Juga Kalian Biasanya Mulai Menjauhkan Diri Dari Tua Misalnya Kalian Mulai Lebih Kalau Keputusan Atau Peneriman Peneriman Norma Norma Biasanya Kalian Lebih Mungkin Ketua Kelompok Atau Orang Orang Yang Dipercayakan Untuk Memimpin Kalian Nah Fase Fase Ini Juga Dipengaruhi Oleh Lingkungan Yang Baik Juga Kalau Lingkungannya Buruk Maka Nanti Kepribadian Kalian Juga Buruk Jadi Penting Kalian Untuk Memilih Lingkungan Dimana Kalian Bertumbuh Kalau Kalian Lingkungannya Tidak Baik Atau Lingkungannya Buruk Misalkan Suka Merokok Atau Miras Dan Juga Hal Lain Maka Kepribadian Kalian Nanti Juga Seperti Itu Jadi Fase Fase Ini Berharap Kalian Bisa Mempergunakan Dengan Baik Karena Masa Remaja Fase Terpenting Di Dalam Kehidupan Kalian Untuk Membentukkan Nilai Nilai Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kalian Sopan Santun Menghargai Menghormati Ini Fase Fase Ini Harus Mulai Kalian Kembangkan Dengan Baik Mulai Kalian Memantapkan Kepribadian Kalian Sehingga Kalian Menjadi Orang Yang Baik Nanti Di Masa Yang Akan Datang Baiklah Anak-anak Di bawah Ini Ada Kegiatan Buat Kalian Ada Tugas Yang Perlu Kalian Jawab Di bawah Ini Nah Kegiatan Dua Analisis Diri Berikanlah Pendapatmu Berdasarkan Pengalaman Tentang Hal Berikut Jadi Ini Kalian Diminta Untuk Memberikan Jawaban Kalian Berdasarkan Pengalaman Kalian Nomor Satu Amatilah Dirimu Sejak Kamu Memasuki Bangku Sekolah Menengah Pertama Atau SMP Berdasarkan Penjelasan Di atas Berikanlah Deskripsi Mengenai Perkembangan Dirimu Jadi Ini Diminta Kalian Perkembangan Diri Kalian Seperti Apa Kalian Mendiskripsikan Perkembangannya Sejak Kalian Masuk Kelas 7 Kelas 8 Sampai Sekarang Kelas 9 Nah Yang pertama Aspek Fisik Menurut kalian Apa yang Perubahan Perkembangan Aspek Fisik Kedua Aspek Mental Yang ketiga Aspek Sosial Dan Aspek Spiritual Nah Nomor Nomor Masa Transisi Apakah Yang Sangat Berkesan Yang Kamu Alami Sampai Saat Ini Nah Menurut Masa Transisi Apa Yang Berkesan Sampai Saat Ini Yang ketiga Bagaimana Pendapatan Ternyata Tuhan Menghendaki Perkembangan Dirimu Juga Berguna Dalam Pelayanan Bagi Sesama Jadi Ada Tiga Pertanyaan Yang Perlu Kalian Jawab Nah Nanti Kalian Juga Bisa Bertanya Kepada Guru Yang Akan Memimpin Kalian Kalau Kalian Pengen Bertanya Ke Bapak Bisa Di Komentar Di Bawah Ya Baiklah Anak Kita Masuk Di Bagian Yang C Orang Kristen Di Tengah Gereja Dan Lingkungan Sosial Kita Berada Di Tengah Komunitas Kristen Atau Gereja Oleh Karena Itu Penting Bagimu Untuk Memahami Hakikat Gereja Meskipun Dalam Pembelajaran Awal Hal Ini Sudah Banyak Dibahas Di Bab-Bab Sebelumnya Bab 1 Bab 2 Tetapi Dalam Pembelajaran Ini Akan Kita Gaidkan Dengan Pelayanan Bagi Sesama Dalam Bab 1 Sudah Dijelaskan Makna Gereja Gereja Ada Sebab Tuhan Yesus Memanggil Orang Menjadi Muridnya Selain Itu Gereja Memiliki Tugas Bag Atau Yang Sering Dikenal Dengan Tiga Tugas Panggilan Gereja Hal Ini Terlihat Dalam Semua Bangsa Muridku Matius Pasar 28 Ayat 19 Dan Perintah Untuk Menjadi Saksi Sampai Ke Ujung Bumi Kisah Parasso 1 Ayat 8 Gereja Memiliki Tugas Atau Panggilan Bersaksi Dalam Bahasa Yunani Koinonia Bersekutu Marturia Dan Melayani Diakonia Jadi Ada Tiga Tugas Pokok Ada Tugas Gereja Bersaksi Bersekutu Dan Melayani Bapak Singkat BBM BBM Bersaksi Bersekutu Melayani Bahasa Yunani KMK KMD Koinonia Marturia Dan Diakonia Tiga Tugas Ini Yang Perlu Kita Lakukan Di Dalam Kedipan Kita Sampai Hari Ini Karena Orang Kristian Berada Di Tengah Gereja Dan Lingkungan Sosial Kita Harus Memahami Apa Tugas Gereja Supaya Ketika Kita Berada Tengah Tengah Gereja Kita Bisa Terlibat Di Dalamnya Nah Kita Belajaran Pertama Bersekutu Dalam Bahasa Yunani Koinonia Setiap Orang Percaya Kepada Kristus Dibanggil Untuk Bersekutu Ini Hukumnya Wajib Yang Namanya Percaya Tidak Boleh Kita Sendiri Bersekutu Berkumpul Bersama Sama Membaca Firman Tuhan Merenungkan Firman Tuhan Bahkan Untuk Muji Tuhan Jadi Bersekutu Ini Bukan Hanya Hal Rohani Tetapi Injasamani Juga Kita Membangun Humbungan Yang Baik Dengan Bersekutu Setiap Orang Dapat Saling Menjaga Mengasihi Dan Saling Membangun Di Dalam Iman Kepada Kristus Jadi Di Dalam Bersekutu Ini Ada 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 Berapa Hal Yang Diperhatikan Yaitu Kita Saling Menjaga Satu Yang Lain Saling Menghormati Saling Mengasihi Terus Hal Bersekutu Dapat Dilihat Dalam Bentuk Doa Bersama Kebaktian Bersama Persetuan Warga Dan Lain Lain Pada Agilirannya Hal Tersebut Akan Dibawa Ke Lingkungan Sosial Yang Lebih Luas Dan Orang Kristian Dipanggil Untuk Mengembangkan Persetuan Yang Dibutuhkan Oleh Lingkungannya Ini Kan Lingkupnya Di Gereja Mungkin Persetuan Doa Bersama Doa Keluarga Sebah Keluarga Pendalaman Alkitab Dan Lain Sebagainya Ternyata Bukan Hanya Lingkupnya Gereja Tetapi Lingkupnya Secara Luas Secara Sosial Jadi Gereja Juga Harus Terpanggil Yang Mengembangkan Yang berhubungan Dengan Kegiatan Kegiatan Sosial Kalau Kegiatan Kegiatan Sosial Sering Dilakukan Oleh Gereja Seperti Membagi Sembako Ya Dan Masih Banyak Hal Lain Yang Dilakukan Seperti Pada Hari-hari Ini Cemanggung Mengalami Bencana Atau Longsor Nah Gereja Gereja Di Semedang Juga Terlibat Di Dalamnya Untuk Memberikan Sembako Artinya Lingkup Sosialnya Secara Lebih Luas Lagi Jadi Bisa Membagikan Sembako Kepada Korban Atau Bencana Longsor Yang Ada Di Cemanggung Jadi Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Yang B Bersaksi Dalam Bahasa Yunani Marturia Tugas Gereja Adalah Bersaksi Tentang Penyelamatan Allah Kepada Orang-orang Yang Belum Mengetahuinya Jadi Bersaksi Ini Kita Menceritakan Bagaimana Karya Allah Yang Menyelamatkan Manusia Khususnya Orang Yang Belum Menerima Keselamatan Bersaksi Dapat Dilihat Dalam Bentuk Penyampaian Injil Atau Dengan Menjalani Kehidupan Yang Penuh Damai Dan Kasih Dengan Sesama Jadi Bagaimana Kita Lihat Kesaksian Itu Jelas Dalam Penyampaian Injil Itu Pertama Yang Kedua Kita Hidup Damai Dengan Orang Lain Sesama Nah Bersaksi Dapat Dilihat Dalam Dan Diwujudkan Ya Dalam Tindakan Yang Menyaksikan Kebaikan Tuhan Jadi Selain Kita Bisa Melihat Menyaksikan Melalui Injil Keselamatan Tuhan Terus Hidup Yang Tamai Dengan Orang Lain Ternyata Kita Kita Bisa Mewujudkan Di Dalam Kesaksian Kita Masing Masing Jadi Makanya Di Gerja Itu Ada Bersaksi Bersaksi Artinya Menceritakan Semua Kebaikan Tuhan Yang Pernah Dialami Selanjutnya Kita Masuk Di Yang C Melayani Atau Diakonia Geraja Dipanggil Tidak Hanya Untuk Bersekutu Dan Bersaksi Tetapi Untuk Melayani Sesama Jadi Diakonia Itu Melayani Makanya Ada Diakonia Bapak Rasa Setiap Geraja Pasti Punya Diakonia Untuk Pelayanan Sosial Untuk Orang Miskin Janda Segala Macam Hal Melayani Adalah Bentuk Nyata Yang Sangat Diperlukan Untuk Mewujudkan Kasih Kepada Sesama Pelayanan Yang Sejati Telah Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Dan Menjadi Teladan Utama Bagi Kita Semua Hal Tersebut Dapat Dilihat Dalam Kisah Tuhan Yesus Melayani Murid-muridnya Dengan Membasuh Kaki Mereka Yones Pasal 13 S1 Sampai 17 Bagaimana Tuhan Yesus Menunjukkan Teladan Melayani Semang Seperti Apa Nah Diawali Dengan Membasuh Kaki Para Murid-muridnya Jadi Teladan Itu Penting Dalam Kita Melayani Seluruh Anggota Komunitas Kristian Termasuk Kamu Sebagai Remaja Kristian Memiliki Peran Yang Harus Dimainkan Berkaitan Dengan Hitungan Ini Tertugas Panggil Tuhan Lewat Kesaksian Hidupnya Di Tengah Lingkungan Sosial Hal Itu Dapat Dilakukan Sebagai Pribadi Maupun Bersama Orang Kristian Orang Lain Dengan Menampilkan Tindakan Untuk Melindungi Sama Manusia Serta Seluruh Alam Ciptaan Jadi Sebagai Orang Kristian Kita Harus Memiliki Komunitas Di Dalam Kehidupan Kita Selain Itu Kita Juga Memainkan Peran Kita Di Dalam Menjalankan Tertugas Atau Tiga Tugas Panggilan Gereja Ya Tertugas Pada Bersaksi Melayani Dan Jadi Ketiga Hal Ini Perlu Kita Terapkan Di Dalam Kehidupan Kita Sebagai Remaja Kalian Juga Ambil Peran Pak Saya Kan Malu Orang Pak Ya Kalau Kalian Malu Bersaksi Yaudah Melayani Aja Apapun Yang Bisa Kalian Lakukan Setiap Orang Kristian Dipanggil Untuk Mengembangkan Spiritualitas Manusia Baru Yang Sudah Dikuduskan Oleh Tuhan Di Tengah Tengah Masyarakat Spiritualitas Seperti Ini Akan Membangun Lingkungan Sesuai Dengan Tuntunan Roh Kudus Spiritualitas Tersebut Akan Memampukan Orang Kristen Menemukan Kasih Yang Sungguh-sungguh Kepada Allah Pada Saat Yang Sama Seteraktif Dapat Peduli Kepada Sesama Sebagaimana Tuhan Melihat Dan Mengasihi Mereka Spiritualitas Seperti Ini Akan Melahirkan Kesatuan Yang Utuh Antara Kehidupan Rohani Dan Aktivitas Sosial Terdorong Oleh Spiritualitas Seperti itu Orang Kristen Dimampukan Untuk Terlibat Dan Menunaikan Tugas Mereka Bagi Reja Dan Dengan Semangat Injil Memberi Sumbangsi Bagi Lingkungannya Orang Kristen Yang Kehidupannya Terpisah Atau Terbelah Pada Satu Pihak Mereka Memiliki Kehidupan Rohani Dengan Tuntunan Tuntunannya Di Pihak Lain Memiliki Kehidupan Duniawi Misalnya Di Dalam Lingkungan Keluarga Sekolah Tempat Bekerja Atau Yang Memiliki Hubungan Dengan Lingkungan Sosial Lainnya Hal Ini Dan Kehendak Tuhan Sebagai Titik Rujukannya Jadi Setiap Orang Kristian Dipanggil Untuk Mengembangkan Spiritualitas Di Dalam Kehidupannya Atau Membangun Manusia Secara Rohani Karena Kita percaya Hal tersebut Sudah Dikuduskan Oleh Tuhan Manusia Memiliki Kehidupan Rohani Nah Disilain Juga Memiliki Kehidupan Duniawi Artinya Tempat Dia Bekerja Tempat Dia Sekolah Dan Lain Sebagainya Tetapi Keduanya Itu Saling Berkeseimbangan Kehidupan Spiritualitasnya Bagus Kehidupan Duniawi Juga Bagus Jadi Keduanya Harus Memiliki Keseimbangan Jadi Kita Butuh Tentunan Tuhan Dalam Menuntun Kita Untuk Kita Boleh Menjalankan Kehidupan Sebagai Orang-orang Kristen Yang Menjalankan Tugas Tuhan Di Muka Bumi Ini Kita Akan Masuk Di Kegiatan Tiga Anak-anak Disini Ada Wawancara Tokoh Kalian Diminta Untuk Wawancara Tokoh Agama Di Lingkungan Kalian Atau Di Kereja Kalian Misalnya Pendeta Mungkin Majelis Atau Di Aken Atau Yang Menjalankan Tugas Atau Fungsinya Di Kereja Kalian Masing-masing Nah Di bawah Ini Ada Pedoman Untuk Kalian Wawancara Yang Pertama Atau A Apa Sajakah Bentuk-bentuk Pelayanan Sosial Yang Sudah Dilakukan Gereja Atau Jumat B B Apa Yang Mendasari Pelayanan Gereja B Sesama C Hal-hal Apa Yang Menonjol Yang Dialami Oleh Sesama D Lingkungan Gereja Atau Jumat D Apa Yang Dipelajari Gereja Atau Orang Resen Dalam Proses Melayani Sesama Jadi Ada Empat Panduan Pertanyaan Untuk Kalian Wawancarai Pendeta Kalian Mungkin Atau Majelis Atau Penatua Di Gereja Kalian Kalau Nanti Kalian Kurang Paham Bisa Tanya Ke Bapak Atau Guru Yang Akan Memimpin Kalian Ya Kita Akan Masuk Bagian D Keterlibatan Sosial Berlandaskan Iman Kristiani Hidup kita Di tengah Lingkungan Sosial Sudah Seharusnya Dilandasi Oleh Iman Dan Ketaatan Untuk Melakukan Kendak Tuhan Bagi Pembaruan Lingkungan Untuk Itu Dibutuhkan Pembaruan Dalam Tingkat Personal Ketaatan Solidaritas Ketulusan Dan Keterbukaan Sangat jelas Selanjutnya Kita Lihat Pembaruan Seperti itu Adalah Tuntutan Kristiani Yang Berat Meskipun Demikian Ada Jaminan Dari Pribadi Yang Sudah Lebih Dahulu Menjalani Dan Menghadapi Situasi Sulit Sebagai Yang Kita Hadapi Saat Ini Pribadi Tersebut Tuhan Yesus Sendiri Berjanji Kepada Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Zaman Matius 28 20 Alkitab Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Allah Telah Memberikan Kepada Kita Suatu Kesempatan Untuk Mengatasi Masalah Kejahatan Dan Menggapai Kebaikan Dan Kehendak Tuhan Untuk Itu Kristus Telah Mendebus Sumatnya Dengan Memberikan Dirinya Secara Utuh Dan Harganya Telah Lunas Dibayar 1 Korintus 6 20 Pemberian Diri Kristus Bagi Kita Manusia Merupakan Landasan Nebusan Kristus Hal-hal Yang Lama Telah Mati Dan Kita Perlu Mengembangkan Sifat-sifat Maupun Kekuatan Dalam Pengharapan Teguh Akan Janji Tuhan Sambil Terus Mengembangkan Diri Dan Pelayanan Bagi Tujuan Dari Ketelibatan Sosial Kita Untuk Menopang Lingkungan Agar Menjadi Tempat Yang Layak Bagi Keberlangsungan Kehidupan Manusia Secara Solidaritas Tuhan Yesus Mengajarkan Kepada Kita Dipanggil Untuk Menghasis Sama Matius 22 Ayat 40 Yohannes 15 Kebenaran Ini Berlaku Bagi Lingkungan Sosial Kasih Yang Sejati Perintah Sosial Yang Ada Dan Menghormati Sesama Dan Hak-hak Yang Dimilikinya Di Dalam Relasi Dengan Allah Kasih Menjernyata Dan Efektif Dalam Pelayanan Bagi Sesama Tuhan Yesus Menderita Bagi Semua Orang Yohannes 3 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengarangkan Anak Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Perciak Berniat Tidak Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Jadi Penderitaan Kritis Bukan Hanya Untuk Orang Kristen Tetapi Untuk Semua Orang Khususnya Mereka Yang Percaya Kepadanya Selanjutnya Anak-anak Kita Masuk Di Kegiatan Empat Mendalami Alkitab Bentuklah Kelompok Kecil Yang Terdiri Dari Tiga Sampai Empat Orang Terus Diskusikan Dan Jawablah Pertanyaan Di bawah Ini Kemudian Presentasikan Di depan Kelas Nah Kalian Diminta Untuk Bentuk Kelompok Tiga Sampai Empat Orang Setelah Itu Kalian Diminta Untuk Presentasi Di depan Kelas Nah Untuk Bahannya Dalam Matius Pasal Yang Ke 22 Ayat 37 Sampai 40 Nah Disini Sudah Ada ya Jawab Yesus Kepadanya Kasilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Itulah Hukum Yang Terutama Dan Yang Pertama Dan Hukum Yang Sama Dengan Itu Kasilah Sesama Manusia Seperti Dirimu Sendiri Pada Kedua Hukum Tergantung Kitab Tarot Dan Kitab Para Nabi Jadi Ini Bahannya Matius 22 Kalian Nanti Baca Baik Baik 37 Sampai 40 Nah Pertanyaannya Sebagai berikut Apa arti Menghasialah Dengan Segenap Hati Jiwa Dan Akal Budi Itu Pertama Yang Kedua Apakah Perbedaan Antara Menghasil Diri Sendiri Dan Sikap Egos Egos Yang Ketiga Menurut Kelompok Apa Yang Dapat Gelagun Oleh Ramaja Serhat Konkret Untuk Sesamanya Jadi Bapak Berharap Ini Kalian Bisa Pilih Bebas Teman Kalian Kalian Bisa Tentukan Siapa Yang Ada Dalam Satu Kelompok Yang Penting Tidak Boleh Sendiri Kelompok Lebih Daripada Satu Orang Pak Saya Cuman Dapat Satu Orang Yaudah Gak Bapak Cantum Namanya Baiklah Anak Anak Kita Akan Masuk Di Bagian E Berperan Serta Sesara Arif Dalam Perkembangan Hidup Kita Kita Tidak Terlepas Dari Lingkungan Sosial Karena Itu Remaja Mau Tidak Mau Ya Perlu Dan Harus Teribat Dalam Kehidupan Bersama Sesamanya Mungkin Banyak Di antara Kamu Yang Merasa Tidak Perlu Memikirkan Dan Terlibat Dalam Lingkungan Yang Lebih Besar Peran Ini Dijalankan Oleh Orang Tua Tetapi Ketika Kamu Memasuki Masa Remaja Kamu Akan Melihat Bahwa Kini Tiba Waktunya Untuk Kamu Pun Ikut Terlibat Dan Turut Bertanggung Jawab Terhadap Kehidupan Sesama Nah Ada Beberapa Tahap Dalam Menentukan Langkah Untuk Memahami Menilai Keadaan Mengambil Keputusan Dan Mendorong Suatu Tindakan Ketika Tahapan Tersebut Adalah Yang pertama Melakukan Refleksi Terhadap Realitas Yang ada Disini Kita perlu Mendengarkan Berbagai Pendapat Yang baik Dan Tajam Yang kedua Melakukan Evaluasi Terhadap Realitas Tersebut Dan Menganalisis Di dalam Terang Rencana Dan Kehendak Tuhan Yang ketiga Mengambil Keputusan Berdasarkan Langkah-langkah Terdahulu Tindakan Yang bijaksana Memungkinkan Kita Untuk Mengambil Keputusan Yang Baik Dan Konsisten Dengan Keyakinan Iman Kita Disini Terlihat Keterkaitan Antara Kearifan Kristiani Dan Pengembangan Di remaja Untuk Pelayanan Bagi Sama Akan Lebih Baik Apabila Gereja Kamu Memiliki Pogom-pogom Yang Melibatkan Remaja Misalnya Gereja Melibatkan Remaja Untuk Membuat Karya-karya Dan Pelayanan Bermakna Bagi Sama Remaja Dilibatkan Untuk Mengembangkan Bakatnya Dengan Membuat Kerajinan Tuhan Dan Lain Lain Sebagainya Jadi Mungkin Kalian yang Pernah Berpikir Ya Pak Saya Kan Masih Kecil Pak Saya Mungkin Tidak Terlibat Dalam Dunia Lebih Luas Ingat Bahwa Kalian Terus Mengalami Pertumbuhan Baik Dari Segi Umur Kematangan Fisik Dan Lain Sebagainya Oleh Karena Itu Yang Terpenting Kalian Mulailah Mengambil Keputusan Yang Tepat Di Dalam Kehidupan Kalian Nah Disini Ada Tiga Tahapan Tahapan Yang Perlukan Lakukan Misalkan Melakukan Refleksi Terhadap Realitas Yang Ada Terhadap Kenyataan Yang Benar-benar Terjadi Ya Jangan Terlalu Terhidup Dalam Dunia Hayalan Halusinasi Ya Yang Kedua Melakukan Evaluasi Terhadap Realitas Jadi Perlu Ada Evaluasi Dan Perbaikan Demi Kebaikan Kita Yang Di Masa Yang Datang Ya Jadi Evaluasi Ini Sangat Penting Ya Baik Iman Kita Peran Kita Ya Kalau Kita Yang Suka Cuek Mungkin Kita Memperbaikinya Khususnya Dengan Terang Firman Tuhan Atau Gendak Tuhan Mengambil Kebetulan Dengan Kita Memikirkan Langkah-langkah Atau Memikirkan Konsekensinya Ya Jadi Ada Tiga Tahapan Yang Perlu Kalian Ambil Di Dalam Kalian Berperan Aktif Di Sosial Masyarakat Selanjutnya Anak-anak Kita Masuk Di Kegiatan Lima Membuat Karya Nah Siswa Membuat Hasil Karya Tentang Keterlibatan Bagi Sesama Dengan Beberapa Alternatif Sebagai Berikut Misalnya Alternatif Satu Membuat Pembatas Alkitab Berisi Komitmen Untuk Mengikuti Kehendak Tuhan Menjadi Remaja Yang Terlibat Dalam Payanan Bagi Sesama Kalau Kalian Memilih Alternatif Satu Atau Kalian Mau Pilih Yang kedua Membuat Gambar Puisi Doa Tekst Lagu Lukisan Yang Berisi Ajakan Untuk Terlibat Seser Aktif Bagi Sesama Tempelkan Di Medjala Dinding Sekolah Atau Alternatif Tiga Buatlah Clipping Tentang Keterlibatan Remaja Dalam Pelayanan Sosial Atau Pelayanan Bagi Sesama Baiklah Anak-anak Kita Masuk Di Bagian App Peran Serta Remaja Untuk Pelayanan Bagi Sesama Dalam Bahasa Inggris Kata Tanggungjawab Berarti Responsible Dibentuk Dari Dua Kata Yaitu Respons Jawaban Dan Mampu Jadi Kata Responsible Dapat Diartikan Sebagai Mampu Menjawab Akibat Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Tindakan Kita Jadi Tanggungjawab Itu Kita Diberikan Kemampuan Untuk Menjawab Apa Yang Kita Lakukan Jadi Perbuatan Kita Kita Mampu Mempertanggjawabkan Mungkin Sederhana Seperti Itu Nah Hal Ini Sama Dengan Arti Kata Tanggungjawab Dalam Bahasa Indonesia Yang Juga Mengacu Kepada Kemampuan Dan Kesedihan Seorang Untuk Menanggung Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatannya Jadi Tanggungjawab Ini Diberikan Di dalam Kehidupan Seseorang Untuk Dia Boleh Berani Mengambil Risiko Atau Tanggungjawab Berdasarkan Kemampuan Yang Dia Miliki Kehadiran Orang Kristen Termasuk Remaja Dan Dalam Kehidupan Sosial Dicirikan Oleh Pelayanannya Nah Pelayanannya Adalah Tanda Dan Ungkapan Kasih Kristen Yang Dapat Dirasakan Dalam Kehidupan Keluarga Gereja Dan Kehidupan Sosial Di Masyarakat Sesuai Dengan Kemampuan Dan Talenta Pemberian Tuhan Jadi Diharapkan Bahwa Kehadiran Orang Kristen Kehadiran Kalian Sebagai Remaja Dalam Kehidupan Sosial Dicirikan Bahwa Dalam Bentuk Sebuah Pelayanan Apapun Bentuk Pelayanan Kalian Nah Dalam Pelayanan Diharapkan Kita Mampu Mengungkapan Kasih Kristus Di dalam Kehidupan Kita Supaya Orang Lain Bisa Merasakan Selanjutnya Kita Lihat bahwa Pelayanan Yang Dilakukan Dengan Baik Dan Tepat Dapat Ikut Memecahkan Masalah Sosial Jadi Jadi Kalau Kalian Melakukan Pelayanan Yang Baik Dan Tepat Biasanya Itu Bisa Membantu Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Terjadi Dalam Kehidupan Sosial Ada Banyak Masalah Dalam Kehidupan Sosial Penyimpangan Dan Mungkin Hal-hal Lain Kekerasan Kalau Remaja Atau SMP Atau SMA Mungkin Ada Bully Dibully Bahkan Pelayanan Sosial Dapat Menjadi Kesaksian Yang Hidup Dan Konsisten Dengan Ajaran Kristiani Nah Jadi Pelayanan Sosial Ini Menjadi Alat Atau Menjadi Sasaran Untuk Alat Kesaksian Dimana Kesaksian Yang Boleh Memberkati Banyak Orang Di Tengah Dunia Yang Semakin Kompleks Dan Prolistis Kita Dipanggil Untuk Membuka Diri Melalui Kesaksian Mereka Bekerja Sama Dengan Semua Orang Dalam Memikul Tanggung Jawab Kita Sebagai Warga Masyarakat Dan Dunia Kita Dipanggil Untuk Bertanggung Jawab Membantu Semua Orang Apapun Agama Dan Keyakinan Mereka Dengan Demikian Akan Menjadi Nyata Peran Iman Kristen Dalam Meningkatkan Kesestrian Sosial Dan Mertabat Manusia Yang Luhur Jadi Ini Peran Serta Yang Bisa Kita Lakukan Bisa Bekerja Sama Dengan Semua Orang Dengan Semua Lapisan Masyarakat Bisa Bekerja Sama Dengan Orang Yang Berbeda Keyakinan Atau Beda Agama Nah Dengan Hal Demikian Sebenarnya Kita Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Mertabat Manusia Yang Memiliki Budi Yang Luhur Jadi Penting Kalian Sebagai Remaja Peran Aktif Di Dalam Pelayanan Bagi Sama Untuk Mengembangkan Talenta Yang Kalian Meliki Dimana Dalam Kita Mengembangkan Pelayanan Perlu Adanya Tanggung Jawab Berani Menanggung Resiko Berdasarkan Tindakan Kita Karena Di Mana Ada Tanggung Jawab Maka Di Sana Ada Diberikan Kemampuan Untuk Kita Boleh Menyelesaikan Masalah Yang Kita Hadapi Selanjutnya Anak-anak Kita Lihat Bahwa Ada Bentuk Tanggung Jawab Komitmen Sosial Kita Dapat Wujudkan Dalam Dua Bentuk Yaitu Komitmen Untuk Membaharui Diri Secara Mental Mental Perlu Di Perbaharui Dulu Pembaruan Mental Seharusnya Memang Mendalui Komitmen Untuk Memperbaiki Lingkungan B Dari Pembaruan Mental Akan Muncul Kepedulian Terhadap Orang Di Seter Lingkungan Kita Terus Kepedulian Tersebut Dapat Membantu Kita Untuk Memahami Tanggung Jawab Dan Komitmen Kita Untuk Menyembuhkan Lingkungan Kita Lembaga Struktur Dan Kondisi Yang Berhubungan Dengan Martabat Manusia Sehingga Setiap Manusia Betul-betul Dapat Dihormati Dan Seluruh Alam Semesta Dapat Dipulihkan Di atas Setelah Dijelaskan Bahwa Perkembangan Remaja Tidak Terlepas Dari Konteks Kehidupan Di Tengah Sesama Kita Kita Bagian Dari Kereja Dan Tinggal Di Tengah Masyarakat Namun Banyak Remaja Yang Enggan Memenuhi Tanggung jawabnya Untuk Melayani Sesama Mereka Lebih Memilih Untuk Menjalani Masa Remaja Dengan Melakukan Hal Negatif Dan Mendukakan Tuhan Seperti Mengkonsumsi Minuman Keras Narkoba Hingga Kepada Sek Bebas Yang Dapat Mengibatkan Berbagai Jenis Penyakit Mereka Tidak Peduli Dengan Kemampuan Diri Mereka Potensi Diri Mereka Yang Seharusnya Perlu Digali Digambangkan Demi Pelayanan Untuk Sesama Jadi Kita Lihat Memang Yang Namanya Manusia Tidak Terlepas Dari Dunia Sosial Manusia Adalah Makhluk Sosial Oleh Karena Itu Penting Untuk Kita Boleh Mengembangkan Potensi Potensi Yang Kita Miliki Anak Bapak Berharap Seperti Yang Disebutkan Tadi Yang Sampai Kalian Enggan Atau Kalian Malas Untuk Mengembangkan Atau Menjalankan Tanggung jawab Kalian Kalian Lebih Milih Untuk Melakukan Hal Negatif Seperti Disebutkan Disini Narkobalah Miras Dan Lain Sebagainya Bapak Berharap Kalian Di Masa Remaja Boleh Terus Mengembangkan Potensi Potensi Yang Ada Di Dalam Diri Kalian Tuju Untuk Pelayanan Bagi Sama Dan Untuk Memuliakan Tuhan Melalui Kehidupan Kalian Baiklah Anak Anak Kita Masuk Di Kegiatan 6 Penilaian Diri Tanggung jawab Remaja Bagi Sama Di Kolom Yang Yang Sudah Saya Lakukan Bagi Sama Berperan Serta Dalam Kegiatan Karang Taruna Di Kampung Ini Yang Pertama Terus Yang Kedua Yang Ingin Saya Lakukan Bagis Sama Terlibat Dalam Program Pemuda Gereja Membantu Pengobatan Murah Gereja Cara Melakukannya Berkomunikasi Dengan Pengurus Pengobatan Murah Dan Memohon Di Jabwal Jadi Ini Yang Pertama Nanti Kalian Lanjut Kedua Dan Ketiga Ini Contoh Contohnya Yang Sudah Saya Lakukan Biasanya Berperan Serta Dalam Kegiatan Karang Taruna Di Kampung Atau Menjadi Karang Taruna Di Osis Atau Apapun Bentuk Yang Sudah Kalian Lakukan Ini Sudah Ada Contohnya Nah Yang Ingin Dilakukan Apa Terus Cara Melakukannya Bagaimana Ini Sudah Ada Gambarannya Tinggal Kalian Mengikuti Selanjutnya Kita Masuk Di Bagian G Penilaian Atau Tugas Di bawah Ini Ada Tugas Buat Kalian Nomor Satu Sampai Nomor Empat Nomor Satu Pernahkah Kamu Merasa Dirimu Kurang Dibandingkan Teman-teman Kamu Yang Lain Kalau Apakah Apakah Misalnya Kurang Cantik Kurang Ganteng Kurang Pintar Kurang Tinggi Kurang Kurus Kurang Terkenal Diantara Teman-teman Kurang Kaya Dan Lain-lain Sebagainya Bisa Kalian Tambah Sendiri Nomor Dua Setelah Kamu Membaca Kisah Nik Uji Sik Masih Pantas Kamu Merasa Dirimu Kurang Coba Ceritakan Kepada Temanmu Temanmu Sebangku Kalau Ada Siswa Yang Ia Boleh Bergabung Dengan Teman-teman Yang Lain Nomor Tiga Di atas Dikatakan Ada Orang Kristen Yang Kehidupannya Terpisah Atau Terbelah Berikan Contoh Contohnya Dan Jelaskan Mengapa Kedahan Seperti Tidak Baik Dan Tidak Diharapkan Oleh Tuhan Yesus Nomor Empat Sebutkan Program Apa Saja Yang Sudah Pernah Ya Atau Yang Dapat Digambangkan Oleh Gerejamu Untuk Remaja Remaja Di luar Gereja Yang Ada Di Sekitarnya Jadi Ada Empat Pertanyaan Ya Anak Anak Kita Masuk Di Kesimpulan Kita Pada Pagi Hari Ini Masa Remaja Dalam Masa Transisi Yang Penuh Bejolak Sebab Mental Intelektual Dan Spiritual Remaja Kristian Dipanggil Untuk Terlibat Dalam Plenar Kita Akan Mengakhiri Perjumpaan Kita Untuk Proses Remaja Kristian Menyiharkan Belajar Mengajar Pada Pada Dirinya Menerima Kemampuan Dirinya Dan Sikap Kita Untuk Berdoa Dimulai Terima Kasih Tuhan Yesus Atas Pelajaran Paharga Di Hari Ini Terima Kasih Melakukan Kasih Yang Terlaman Dengan Setiap Tahapan Proses Perkembangan Secara Perkembangan Di Usara Maja Ini Kira Tuhan Memang Seperti Kami Selalu Mensyukuri Karyamu Lewat Pengembangan Diri Kami Sehingga Kehidupan Kami Kami Hidupan Yang Bertujuan Untuk Memilihkan Tuhan Dan Menyai Berkat Bagi Sama Kami Kami Ingin Melayani Dan Hidup Berarti Bagi Lingguan Kami Inyatkan Kami Tuhan Sertai Dan Berkati Karya Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Yang Percaya Katakan Amin Selamat Pagi Dan Shalom Sampai Jumpa Di Minggu Yang Akan Datang Tuhan Yesus Memberkati